Musik Saya dengan ibu-ibu rumah tangga yang ada di kelurahan Semaki ini Membuat losida, lodong sisa dapur itu dari sisa-sisa pralon yang ada di wilayah kami Yang tidak dipakai dan kemudian kita bikin losida Dan selain itu juga kita membuat namanya galon tumpuk Karena murah ya, bisa didapat di mana saja Jadi kita membuat galon tumpuk untuk pengolahan sampah organik dari rumah tangga Jadi sampah-sampah sisa-sisa dari dapur itu bisa kita masukkan ke sana Dan kalau sudah penuh itu biasanya kita diamkan saja Jangan cuma satu lah kita punya pengolahan sampah organik ini Jadi bisa losida, bisa juga biopori, bisa juga dengan ember tumpuk dan juga dari galon tumpuk Kalau di losida itu lindinya itu langsung masuk ke tanah Karena losida kita tanam di pot yang besar Jadi langsung menjadi pupuk Kalau losida yang dari ember tumpuk itu kan cukup besar Atau dari galon tumpuk cukup besar Jadi satu bulan itu saja itu belum penuh Karena yang bawah itu kan mimpes ya Atau iya ya, jadi pupuk yang sudah menghitam itu berarti itu sudah menjadi pupuk Nah biasanya saya balik gitu Saya balik gitu, saya ambil yang bawah Jadi gak akan penuh banget Karena kalau yang sudah hitam gitu kita ambil, kita jadikan pupuk Tadinya juga saya juga merasa takut Jangan-jangan nanti bau sekampung jadi bau semua Ternyata tidak, setelah dipraktekan ternyata aman-aman saja Jadi wajibnya ubar